Khiap pemirsa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Provinsi Jambi mengalami deflasi M2M sebesar 0,21% pada Agustus 2024. Secara tahudan, inflasi yang terjadi sebesar 2,50%, sedangkan secara tahun kalender, Jaduari hingga Agustus 2024, terjadi inflasi sebesar 0,89%. Deflasi yang terjadi pada Agustus 2024 disebabkan oleh kecenderungan harga yang penurun. Kelompok makanan, minuman, dan tumbakau menjadi penyumbang dengan andil sebesar 0,14%. Komunitas penyumbang utama deflasi antara lain bawang merah, daging ayam ras, jeruk, ikan, serta cabai rawit, telur ayam ras, telpon seluler, bayam, mie kering instan, terang papaya, jagung manis, tomat, dan lainnya. Sebelis hari ini, Senin 2 September 2024, jangka menilis pertama adalah inflasi. Nah, inflasi di Agustus 2024 nilainya negatif 0,01%, artinya terjadi deflasi sebesar 0,01%. Deflasi ini tidak lebih dalam dibandingkan dengan bulan kemarin. Kalau bulan kemarin kan kita deflasi 0,04%, sekarang deflasi 0,01%. Tapi secara umum memang menjadi penurunan harga komoditas sebagian besar barang dan jasa yang kami catat di bulan itu. Walaupun penurunannya tidak sebesar bulan kemarin, tapi tetap turun. Nah, komoditas-komoditas yang dominan turun di tiga wilayah itu meliputi beras, kentang, dan cabai merah. Tapi setiap tiga wilayah itu, yaitu Bungo, Kerinci, dan Kota Jambi, harganya di bulan Agustus ini turun dibandingkan dengan bulan kemarin. Kalau kita lihat beras, misalnya, yang komoditas harganya turun. Sementara itu, penyumbang utama inflasi bulan Agustus 2024 secara Y on Y ialah kelompok makanan, minuman, dan tumbakau, dengan andil sebesar 1,35%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini yaitu beras, kentang, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, petai, cabai merah, daging ayam meras, gula pasir, cabai rawit, jengkol, terong, minyak goreng, dan sigaret kretek tangan. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,33%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini ialah emas perhiasan. Kelompok transportasi dengan andil sebesar 0,23%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bensin, pemeliharaan, servis, angkutan udara, tarif kendaraan travel, dan sepeda motor.